Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wadijah Makarim Topik kita kali ini adalah Tentang jumlah paragraf Dalam Sebuah latar belakang Masalah Teman-teman sekalian Ada banyak teman-teman berpikir Berapa banyak sih sebetulnya Latar belakang kita tulis Berapa halaman dan Berapa paragraf yang Kita butuhkan pada sebuah latar belakang Masalah Kita lihat dulu Latar belakang masalah itu kan Sebetulnya kita ingin memberikan Pemahaman kepada pembaca Sebetulnya apa yang ingin Kita lakukan, apa yang ingin Kita laksanakan, jadi Isi latar belakang masalah itu Adalah alasan-alasan Ilmiah dari peneliti yang Ingin disampaikan secara Rasional dan objektif Objektif artinya ada Data dan fakta di dalam Latar belakang masalah itu Nah kemudian pada Latar belakang masalah Kita akan menyampaikan Alasan pemilihan masalah Tadi ya Kemudian juga kita akan Menekankan betapa pentingnya Masalah yang akan kita Angkat dalam skripsi Ataupun Karya ilmiah tersebut Jadi peneliti Peneliti harus melakukan Analisis masalah Sehingga Masalah yang akan diteliti Itu Apa ya Nampak jelas di Latar belakang Jadi pembaca tahu Dengan membaca latar belakangnya Oh ini loh yang akan diteliti Oh ini loh masalahnya Yang akan diangkat Menjadi topik penelitian Dan kemudian Dicari solusinya Nah latar belakang masalah itu Merupakan Penjelasan Ya penjelasan Yang nanti kita tuangkan Dalam paragraf Itu makanya Ada yang bertanya Sebetulnya berapa paragraf Yang kita butuhkan Nah baik teman-teman sekalian Di dalam penulisan paragraf Dari mulai paragraf awal Ya paragraf awal Sampai dengan akhir Itu semua harus bermakna gitu Jangan sampai teman-teman hanya memasukkan Teori Memasukkan Apa saja yang ingin dimasukkan Ada kesan disitu juga Jangan seperti itu Karena Setiap paragraf harus ada makna Yang ingin kita sampaikan Kepada para pembaca Sehingga paham Apa yang akan kita teliti Nah Sebagaimana kita ketahui bahwa Paragraf itu kan berisi Satu gagasan Setiap satu paragraf Jadi ada satu paragraf Berarti disitu ada Satu ide utama Atau satu gagasan Dan kemudian ada Gagasan-gagasan yang lain Didukung oleh beberapa kalimat Sebagai gagasan pendukung Nah jadi teman-teman sekalian Jangan lupa Makanya sering pembimbing Misalnya Memberikan tanda ini Tidak bermakna Kadang Mahasiswa menuliskan Beberapa paragraf Sebetulnya kalau dibaca itu Baru satu gagasan Jadi jangan lupa Satu paragraf Adalah satu gagasan Nah jadi apa itu Paragraf Itu kan adalah Rangkaian kata ya Jadi yang berkaitan Satu sama lain Tetapi Jangan lupa Rangkaian kalimat-kalimat Itu tadi Dari kata menjadi kalimat Itu tetap menjadi Satu gagasan utama Berapapun banyaknya Kata yang ada pada paragraf itu Harus menunjukkan Adanya Satu topik Yang dibahas Bukan beberapa topik Jadi Gunanya Paragraf itu adalah Tanda dimulainya Topik baru Jadi kalau ada paragraf satu Berarti satu topik Selesaikan itu Ketika pindah ke paragraf berikutnya Berarti ada topik yang kedua Dan seterusnya Jadi Jangan sampai Ada beberapa topik Dalam satu paragraf Atau sebaliknya Ada dua atau tiga paragraf Sebetulnya hanya satu topik Jadi itu dua-duanya Sering dilakukan Oleh mahasiswa Mungkin karena belum terlatih Baik teman-teman sekalian Karena pendekatan penelitian itu Ada Kuali dan kuanti Di dalam paragraf juga ada Paragraf Deduktif Ada induktif Cara berpikirnya sama Seperti itu Kalau pilihnya kualitatif Berarti menggunakan Paragraf yang pendekatan Induktif Kalau Pilihnya yang kuantitatif Berarti menggunakan paragraf Yang menggunakan Paragraf jenisnya Deduktif Jadi Seperti itu Jadi kalau kita lihat Contohnya Kalau paragrafnya Paragrafnya Deduktif Yang kita pilih Nah bagaimana kalau yang induktif Berarti gagasan utamanya Itu Ada di akhir Dimulai dulu dengan Peristiwa khusus Persoalan-persoalan yang khusus Yang berfungsi sebagai pendukung Di awalnya Kemudian Ditarik kesimpulan Di akhir Jadi biasanya menggunakan Jadi Atau Dengan demikian Gitu ya Bedanya aja Dengan Kalau yang induktif Mulailah dari Yang khusus Kita bicara di paragraf itu Baru di akhir Paragraf ada Kata yang menunjukkan Ditutupnya dengan Jadi Atau Dengan demikian Nah kemudian Apa bedanya Yang diinduktif Nah Kalau induktif itu Berisi fakta Ada rincian Ada bukti-bukti Tentang suatu fenomena Baru ditutup dengan Tadi Ke arah yang Umum Gitu ya Jadi teman-teman sekalian Tidak semua hal Kita ungkapkan Dalam latar belakang Jadi sebelum Menulis latar belakang Dipikirkan dulu Mau pilih yang Induktif Atau Deduktif Ini kaitannya Dengan Kuanti Atau Kuali Jadi Kalau kita Menulis Latar belakang itu Pilihlah Masalah yang Unik Dan menarik Kemudian Ungkapkan Fenomena-fenomena Yang mendukungnya Pertanyaannya Berapa banyak Bu Misalnya Paragrafnya Itu kan yang paling Penting Karena yang tadi Judulnya adalah Yang saya kemukakan Berapa banyak Paragraf yang dibutuhkan Untuk menulis Latar belakang Masalah Baik teman-teman Sekalian Berapa banyak Paragraf Berapa lembar Berapa halaman Itu ada Pertimbangannya Yang pertama Adalah Satu Pendekatan Penelitian Apa yang akan Kita gunakan Apakah Kualitatif Atau Kuantitatif Tadi sudah Saya Jelaskan Di opening Kalau Menggunakan Kuanti Bagaimana Pendekatannya Kalau Kuali Bagaimana Pendekatannya Paragraf Paragrafnya Induktif Paragrafnya Deduktif Kemudian Yang kedua Kelompok Disiplin Ilmu IPA Atau IPS Kalau IPA Itu kan Ilmu Pasti Jadi Lebih ringkas Lebih akurat Jadi yang disampaikan Itu Tidak Terlalu Banyak Cukup Satu halaman Kadang-kadang Juga untuk Penelitian Biologi Matematika Misalnya Statistika Tidak Perlu Panjang Panjang Satu Atau Dua Halaman Sudah Beres Tapi Berbeda Dengan Kelompok Ilmu Sosial Yang Banyak Teori Ataupun Fenomena Sosial Yang Ingin Diangkat Itu Mungkin Bisa Lebih Dari Dua Halaman Kenapa Karena Kalau Di ilmu Pasti Jelas Ukuran Ukurannya Kalau Di ilmu Sosial Tidak Ada Pendapat Yang Salah Yang Ada Itu Teori Yang Dibantah Ataupun Didukung Semuanya Benar Sesuai Dengan Konteks Itu Bedanya Yang Kedua Adalah Kamu Meneliti Rumpun Apa Ilmu Pasti Atau Ilmu Sosial Kemudian Yang Ketiga Adalah Ini Yang Paling Krusial Adalah Yang Paling Penting Teman Pertimbangkan Jumlah Variable Penelitian Berapa Banyak Yang Diteliti Semakin Banyak Jumlah Variable Yang Diteliti Ya Tentu Makin Banyak Pengungkapan Di Dalam Latar Belakang Masalah Itu Fenomen Makin Banyak Fakta Fakta Dari Lapangan Makin Banyak Kalau Yang Induktif Kalau Yang Induktif Mungkin Teorinya Makin Banyak Yang Diangkat Untuk Mengiris Masalah Jadi Yang Ketiga Ini Adalah Berkaitan Dengan Berapa Banyak Variable Yang Digunakan Jadi Pada Saat Ini Saya Sampaikan Tidak Dikatakan Bahwa Oh Kalau Skripsi Sedikit Latar Belakangnya Kalau Tesis Dan Disertasi Banyak Latar Belakangnya Bukan Itu Tapi Lebih Kepada Variablenya Bisa Jadi Teman Teman Yang Di S1 Yang Menulis Skripsi Pembimbingnya Mengharapkan Teman Meneliti Tiga Atau Empat Variable Kan Itu Banyak Ya Sama Dengan Yang S2 Misalnya Jadi Kalau Kita Lihat Yang Ketiga Jangan Lupa Berapa Variable Yang Diteliti Semakin Sedikit Semakin Sedikit Sedikit Pula Latar Belakangnya Semakin Banyak Variable Yang Diteliti Makin Banyak Juga Yang Harus Dikemukakan Di Latar Belakang Nah Baik Teman Teman Sekalian Jadi Kalau Pertimbangannya Seperti Itu Berapa Banyak Paragraf Yang Kita Kemukakan Yang Kita Tulis Di Dalam Latar Belakang Tadi Pertimbangannya Jadi Yang Paling Penting Adalah Buatlah Latar Belakang Masalah Itu Dengan Ringkas Dan Padat Yang Penting Supaya Pembaca Itu Bisa Membaca Apa Sebetulnya Yang Diteliti Jadi Pada Judul Kita Akan Memperlihatkan Apa Siapa Dan Tempat Kalau Ilmu Sosial Nah Di Latar Belakang Itu Kita Menjelaskan Apa Dan Mengapa Itu Fokusnya Dua Tidak Usah Menceritakan Yang Lain Lain Tapi Fokuslah Kepada Dua Hal Tadi Apa Yang Akan Diteliti Dan Mengapa Penelitian Itu Butuh Kita Angkat Sebagai Sesuatu Yang Menarik Untuk Diteliti Dan Dicarikan Solusinya Begitu Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Teman-teman Yang Masih Bingung Sebetulnya Berapa Banyak Yang Harus Kita Tulis Di Latar Belakang Masalah Semakin Ringkas Semakin Padat Dan Semakin Jelas Latar Belakang Semakin Bermutu Jadi Tidak Usah Terlalu Banyak Dan Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Membuat Latar Belakang Ini Harus Sabar Jadi Kalau Direvisi Berulang 3 4 Sampai 5 Kali Itu Wajar Jadi Karena Latar Belakang Ini Adalah Sebagai Pintu Utama Di Dalam Melaksanakan Penelitian Kalau Latar Belakang Jelas Arahnya Insya Allah Kesananya Akan Lancar Jadi Jangan Sedih Jangan Kecewa Kalau Pembimbing Mengulang Melakukan Koreksi Pada Latar Belakang Jadi Karena Memang Membuat Latar Belakang Ini Butuh Perhatian Khusus Jadi Itulah Risikonya Kalau Tidak Mau Banyak Direvisi Berarti Teman-teman Harus Banyak Berlatih Sebelum Menyampaikan Kepada Dosen Pembimbing Terima Kasih Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Semoga Cepat Melaksanakan Penelitian Dimulai Dengan Membuat Latar Belakang Masalah Yang Mudah Dimengerti Oleh Pembaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh